Pemerintah resmi mengumumkan pencabutan status pandemi menjadi endemi COVID-19. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 21 Juni 2023. Lantas, apa saja perbedaan mendasar pandemi dan endemi COVID-19 untuk masyarakat? Berikut informasinya. Untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Indonesia resmi memasuki fase endemi COVID-19. Hal tersebut diutarakan Presiden Joko Widodo pada 21 Juni lalu. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia dinilai berbagai kalangan belum banyak mengetahui perbedaan mendasar antara pandemi dan endemi COVID-19. Dalam diskusi FMB 9 yang berlangsung Senin siang di Jakarta, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maksirein Rondonowo menjelaskan, Saat endemi, tanggung jawab penanganan, pencegahan dan penyebaran virus corona lebih banyak berada di tangan masyarakat, bukan pemerintah. Kita tetap menguatkan penguatan surveillance dari sisi deteksi kasus. Tentu kami harapkan peran serta masyarakat lebih tinggi. Kita sudah membuka luas untuk melakukan misalnya self-testing. Jadi kami harapkan masyarakat melakukan pemeriksaan kalau dia merasa ya pada perjalanan kemana dan ada gejala dia bisa self-testing. Dan itu akses kita buka ke apotik-apotik untuk mendapatkan testing-testing itu. Tentu dengan biaya sendiri ya. Maksim menambahkan, pemerintah tetap melakukan surveillance atau pengawasan penyebaran COVID-19 di beberapa fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit. Pengawasan dilakukan terutama terhadap penyakit terkait flu, terutama daerah yang menjadi pintu masuk kedatangan orang dari luar negeri. Pemerintah wajibkan BPJS untuk layanan publik dalam kesempatan yang sama. Direktur utama BPJS Kesehatan, Ali Govron, bukti menjelaskan, saat endemi, kasus COVID-19 akan selalu ada, namun jumlah kasusnya terkendali. Oleh karena itu, peserta BPJS Kesehatan yang merasa terinfeksi COVID-19 bisa melakukan pengecekan kesehatan di klinik atau fasilitas kesehatan primer terdekat. Bagi penderita atau mereka yang terinfeksi, dan peserta ini jangan lupa ya, makanya kalau bisa cek ya, keaktifan dari peserta itu. Kalau dia sudah menjadi peserta, seperti biasa, dia mungkin nggak tahu terinfeksi apa tidak. Nah, itu tidak harus dipuskesmas ya. Di klinik boleh, asal klinik dia. Nah, kalau mau pindah setelah 3 bulan juga boleh. Lalu dia bisa cek di situ, nanti kalau dari kliniknya atau puskesmasnya, layanan primer lah kita sebutnya, kemudian dirujuk ke rumah sakit, maka rumah sakit akan menegakkan diagnosisnya. Dan itu nanti kami akan bayar, asal ini adalah sesuai dengan indikasi medis. Ali menambahkan, tarif layanan diagnosis maupun pengobatan COVID-19 sudah tersedia di rumah sakit terujukan, dan warga bisa mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, gotong royong iuran BPJS Kesehatan dari yang sehat kepada yang sakit menjadi inti pembiayaan saat endemi. Sementara itu, epidemiolog Diki Budiman mengatakan, dibanding negara lain, sistem kesehatan saat endemi COVID-19 cukup bagus dalam konteks respon. Respon kita ini adalah di masa transisi ini adalah menyiapkan sebetulnya perangkat atau sistem yang bukan hanya kita akan ke arah kur, ujungnya akan ada yang memang harus ditreatment ya, kuratif. Tapi menyiapkan publik termasuk juga stakeholder lah para pemangku kepentingan bahwa ada peran yang harus diberbagi, ada peran berbagi atau berbagi peran yang arahnya adalah bukan untuk, tentu intinya bukan membuat kasus ini menjadi lebih banyak, yang antara lain, ya perubahan yang sangat mendasar adalah penguatan kualitas kesehatan. Diki menambahkan, deteksi awal gejala COVID-19 harus tetap dilakukan oleh semua pihak. Masyarakat diminta waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan, mengingat secara global, angka kematian akibat virus corona masih berada di angka 10 hingga 11 ribu jiwa dalam sebulan terakhir. Selain itu, angka infeksi baru COVID-19 masih berada di angka 2 juta orang. Itu artinya secara global COVID-19 masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.